Simpangnya Besar, Kecampatan Tanjung Merau, Kabupaten Deserdang, Sumatera Utara. Nah, saat ini saya berada di warung-warung pinggiran jalan. Nah, di sini banyak tersedia jenis makanan dan minuman. Dari kopi, baikpun makanan kulinernya, kerang rabus, ataupun ayam-ayam penyet. Nah, saat ini saya sedang berada dengan beberapa rekan, dengan dari berapa bermacam-macam profesi ya, latar belakang. Yaitu ada Bang Iwan di sana, seorang pengamen jalanan yang termasuk mencintai dunia seni ya. Nah, di sampingnya adalah Yadi. Yadi apa nama Bang? Yadi ya, Bang. Yadi ya. Nah, ini dengan Bang Yadi, profesinya adalah seorang yang bergelut di pasaran. Dia jual-beli kendaraan bermotor dari beragam jenis kendaraan lah. Nah, itulah, saya ingin mencari Bang Yadi dulu ya, mau nanya tentang aktivitas abang sehari-hari itu di pasar begini lah. Nah, apa aktivitas abang sehari-hari dalam kegiatannya? Jika ada konsumen, telpon saya menanyakan motor-motor lah Bang, sepeda motor kan gitu kan. Ya, jika ada barangnya sama saya, saya bilang ada. Tapi kita kan harus yang surat-surat lengkap aja Bang. Jadi itu biasa kendaraan-kendaraan second ya, yang biasa dicari orang dan yang abang menjual itu, abang tawari ke orang ya? Tergantung juga Bang. Kadang-kadang ada konsumen, minta yang baru. Kita bisa juga kebanyakan yang setengah pakai lah Bang, second. Jadi kalau untuk per unitnya, itu biasa minimal bisa dapat berapa Bang dari menjual kendaraan second ataupun dari hasil biasa jual barang kendaraan bermotor ini? Tergantung rezekinya Bang. Terkadang Rp200.000, bisa Rp300.000. Tergantung barang yang dijual lah Bang. Tergantung konsumennya, kadang bisa lebih. Nah, itu pun enggak tiap hari Bang. Bisa kemana aja Bang, pasar penjualan? Bisa kota Medan, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Perbaungan, Tebing Tinggi, Siantar. Ya, di mana konsumen lah Bang, minta. Kita kan COD-COD juga Bang. Seperti yang di kendaraan bermotor biasanya, minimal berapa ngadap-ngadap yang paling banter kalau bisa di tempat lahir? Gini Bang, kita kan ikut orang, kerja sama orang. Jadi kan kita enggak modal sendiri Bang. Kita punya toke. Jadi kita bagilah sama toke Bang, kan. Semisal dapat nanti keuntungan Rp800.000. Toke Rp500.000, saya Rp300.000. Karena kan modal dia Bang, modal dasarnya. Kita yang ngelola di bawah Bang. Nah, gitu lah Bang. Kira-kiranya. Mas, selama ini, udah berapa tahun Bang bergelut di bidang jual-jual pernikahan motor second atau baru? Kira-kira 8 tahun lah Bang. 8 tahunan Bang. Pengalaman suka duka yang dialami lah selama di pasar ini. Banyak Bang. Kalau sukanya, sukanya di saat lakulah Bang kendaraannya kan. Oh, itu hati gembira gitu kan Bang. Sukanya bisa buat ke rumah lah Bang untuk keluarga kan. Kalau dukanya di jalan, ya resiko di jalan lah Bang. Harus pandi-pandi menghadapi yang beli. Harus, gimana lah Bang? Pandi-pandi kita lah Bang. Enggak masalah dukanya Bang. Kalau di... Ah, gitu lah Bang. Kira-kira Bang. Bagaimana dengan pekerjaan ini yang abang menikmati sekarang kurang-kurangnya pasal? Apakah abang sangat menikmati ini Bang? Alhamdulillah menikmati Bang. Mungkin rezekinya udah di sini Bang. Jadi terus saya jiwai lah Bang. Dijual beli sepeda motor ini. Kalau boleh tahu, statusnya sekarang apa? Agar atau udah menikah? Status saya udah menikah Bang. Anak saya dua. Istri saya satu. Ya, rejeki yang dari jari penjualan ini. Ya, saya bawa pulang ke rumah lah Bang. Enggak dipoyak-poyakan. Paling besar anaknya pertama? Paling besar anak saya umurnya 9 tahun Bang. Kelas 3 SD. Yang paling kecil 4 tahun Bang. Belum sekolah. Abang ini kan tampilan sedikit keren nih. Masa apa? Ada kegodaan yang seperti ya. Apa ya? Godaan lapangan ini salah satunya kan adalah wanita. Atau ada nggak godaan dari sisi... Apa yang namanya? Godaan sisi apa ya? Tertarik dengan wanita-wanita yang ketemu di luar. Itu kan namanya hidup di pasar ya banyak godaan gitu kan. Kira-kira lah. Kenapa status sudah menikah? Ada nggak godaan yang tantangan seperti itu? Godaan banyak Bang. Apalagi kita COD di tempat keramaian kan Bang. Ada pula si penjual wanita. Misalnya dia jual nasi goreng. Jual es. Kadang-kadang dia lihat uang kita itu Bang. Tatapannya berbeda Bang. Tapi kan kita nggak mikir ke situ Bang. Ya kita tetap kita jiwai pekerjaan kita ini ingat untuk di rumah aja lah Bang. Untuk anak istri. Kalau untuk yang-yang seperti itu mungkin banyak saya abaikan Bang. Kalau goda-godaan seperti itu. Itulah Bang. Ya Bang tetap berusaha untuk proposional. Dan memisahkan antara pekerjaan dengan realita yang ada di lapangan. Berarti itu memang suatu prinsip ya. Prinsip memang harus diterapkan dalam aktivitas apapun yang kita miliki ya. Nah untuk ke depannya nih langkah Abang. Kedepannya apa nih Abang yang akan Abang lakukan? Langkah ke depannya saya ingin punya modal sendiri Bang. Saya ingin maju, ingin berkembang. Pingin mandiri lah Bang. Biar bisa seperti teman-teman yang lain kan Bang. Banyak yang udah maju. Ya itulah Bang ke depan cita-cita saya. Saya akan memperdalam lagi dalam bisnis jual-beli ini Bang. Untuk dari tahun ke tahun ini Bang. Dunia pasar jual-beli kendaraan bermotor. Iya kan? Sepeda ataupun sepeda motor itu ya. Tantangannya semakin menantang? Atau bagaimana dengan kendala atau dengan kesulitan mencari barang-barang yang bisa dijual? Kedaraan bermotor bekas tadi atau tantangan yang mana ya dalam tahun ke tahun perubahannya? Tantangan Bang. Tahun semakin tahun semakin berat Bang. Karena semakin banyak Bang. Macam dibilang kalau di Medan ini Tanjung Meraukan agen-agen gitu kan Bang. Agen-agen semakin banyak Bang. Kalau di tahun-tahun yang semacam tahun-tahun 2015 masih enak Bang perdagangan. Masih banyak konsumen yang tanpa COD Bang. Tapi kok udah masuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Ini 2022 Bang. Wah semakin berat Bang. Kalau untuk jual melalui relasi gitu Bang. Melalui relasi udah jarang Bang. Orang nelpon kita kawan-kawan lama. Untuk pengalaman pahit, pernah enggak Bang Yadi alami? Seperti apa ya? Ditipu, menjadi korban penipuan? Ataupun dari sisi yang merugi kembang dari segi materi Bang Yadi sendiri? Alhamdulillah selama saya jadi penjual beli sepeda motor ini belum pernah Bang. Kalau untuk tertipu. Tapi kebanyakan Bang. Kalau kita ngambil barang teman gitu kan. Kebanyakan ya dari sana bagus. Setelah kita bawa pulang ada aja kerusahaannya. Itu udah biasa Bang. Itu udah nggak ada jadi problem-problem lagi lah Bang. Ya udahlah. Ya paling kalau rusak dibetuli lah Bang sendiri kan. Gitu aja lah Bang. Oke Bang. Ini sikit cerita tentang pengalaman terakhir. Yang terburuk dari pengalaman sebagai jual beli kendaraan bermotor ataupun sepeda motor bekas. Apa pengalaman yang terburuk selama Bang jalani sebagai profesi ini? Jalan dengan profesi ini? Yang terburuk itu Bang. Ulangnya aja lah Bang. Nggak tentu-tentu kan. Karena kadang jauh gitu kan Bang. Pas COD-nya jauh. Waktunya habis di jalan. Kadang sampai malam-malam juga Bang. Kalau yang terburuk Bang ya. Terus. Nggak ada lagi lah Bang. Itu aja Bang. Terima kasih Bang Yadi. Terakhirnya sebagai penutup dengan wawancara Bang Yadi sendiri. Bang Yadi bisa sampaikan pesan dan kesan ataupun motivasi apa gambar dan inspirasi tentang kepada masyarakat secara umum terkait tentang profesi ini. Apa pesan dan kesan yang ingin Abang sampaikan? Ya buat rekan-rekan seprofesi semoga semakin lancar. Buat masyarakat semoga rezekinya nambah. Nambah terus sehat selalu biar bisa beli sepeda motor second maupun baru. Motivasi soal mencintai pekerjaan. Kan itu kan latar belakang profesi itu kan berbeda-beda. Ada nggak motivasi yang bisa disampaikan tentang cintailah pekerjaan sampai memprofesinya yang penting ditekuni atau bagaimana? Oh motivasi pekerjaan Bang ya. Motivasinya buat teman-teman, rekan-rekan. Ya kita tekuni aja lah profesi ini. Mungkin ini udah jalannya juga kan Bang. Ya tetap semangat aja lah buat rekan-rekan, teman-teman yang ada di mana aja yang sama profesinya seperti saya. Semoga makin semangat buat tahun-tahun berikutnya. Ada salam khusus Abang sebagai salah satu agen ya, agen sepeda motor atau jual beli kendaraan sepeda motor. Kepada agen-agen yang ada di luar sana. Ada salam yang mungkin Bang sampaikan kepada rekan-rekan Abang yang ada di luar. Ya buat teman-teman yang ada di Tanjung Morawal lah Bang. Saya kirim salam lah buat Bang Ari, Bang Bombom, Bang EM, Bang Tono. Semoga kita di tahun-tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi lah Bang Reh. Terima kasih sejekinya biar bisa berbagi sama teman-teman juga. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Yadi atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai oleh kami dari tim channel Youtube Indonesia Natural. Semoga apa yang diharapkan Bang Yadi untuk masa depan yang lebih baik lagi ke depan yang lebih lancar dalam profesi pekerjaannya saat ini. Terima kasih Bang Yadi. Oke Bang temannya juga itu Bang Iwan. Kemarin sudah diwawancarai Bang ya. Oke Bang terima kasih Bang. Semoga hari dapat menikmati malam ini malam santai liburnya Bang ya. Oke Bang Yadi. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.